selamat menikmati kebutuhan atau dalam bahasa Inggrisnya requirement adalah mempunyai milik arti sesuatu yang diminta atau dibutuhkan menurut IEE atau The Institute of Electrical and Electronic Engineers, kondisi atau kemampuan yang diperlukan pemakai untuk menelesaikan persoalan untuk mencapai sebuah setujuan kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki atau dipunyai oleh sistem atau komponen sistem untuk memenuhi kontrak, standar, spesifikasi, atau dokumen formal lainnya kebutuhan perangkat lunak pengertiannya adalah kondisi, kriteria, syarat atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disarankan atau diinginkan memakai secara kategori ada tiga buah jenis kebutuhan software menurut IEE 93 pertama adalah kebutuhan fungsional atau fungsional requirement disebut juga kebutuhan operasional yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak contohnya perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan perangkat lunak harus dapat membuat laporan penjualan sesuai dengan periode waktu tertentu perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman barang bermedek jadi ketika Anda membuat sistem informasi ya harus bisa memenuhi kebutuhan secara fungsional ya fungsinya harus mampu sesuai yang diinginkan oleh konsumen inginnya apa kita harus bisa memenuhi kebutuhan mereka ya sehingga apa sistem informasi atau software yang kita buat itu bisa memenuhi kebutuhan atau fungsi yang diinginkan oleh pelanggan atau konsumen kemudian kebutuhan antar muka atau interface requirement kebutuhan antar muka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras perangkat lunak atau basis data jadi antar muka itu adalah tampilan softwarenya ya perangkat lunak untuk masukkan data dapat berupa keyboard, mouse atau scanner ya jadi apa sistem operasi, sistem informasi yang kita buat itu harus bisa dioperasikan ya dengan menggunakan alat input entah dari keyboard, mouse dan juga scanner ya akses ke basis data menggunakan ODBC atau Open Database Connectivity jadi untuk antar muka nya itu diusahakan agar mudah dipahami atau digunakan ya oleh user atau konsumen yang membeli atau memakai software informasi yang kita buat kebutuhan untuk kerja atau performance requirement kebutuhan yang menetapkan karakteristik untuk kerja yang harus dimiliki oleh orang akunan ya jadi performanya diperhatikan juga ya misalkan kecepatannya, ketepatannya, frekuensi atau penggunaan ya jadi ketika kita membuat sistem informasi atau software itu ya prosesnya harus bisa cepat ya tentunya dengan spek komputer yang minimum ya di minimum persyaratan spek komputernya misalkan game gitu ya, game itu kan prosesornya apa, rangnya berapa kemudian hard disk yang dibutuhkan itu berapa GB ya untuk menginstal dan menjalankannya dan sebagainya nah kemudian ketepatannya ya kemudian frekuensi jika kita sering menggunakan sistem informasi tersebut atau jarang ya atau mungkin ya itu lebih keseringannya ya bagian itu artinya sering dipakai begitu jadi kalau sering dipakai ibaratnya ya sistem informasi itu mampu ya mampu untuk menjalankan itu semua dengan cepat dan juga tepat begitu ya memang persyaratan komputer ya harus dipenuhi biasanya misalkan minimal RAM 4 prosesor Core i3 misalkan RAM nya 500 apa, hard disk nya 500 GB ya itu harus kita penuhi ya supaya performanya sesuai dengan yang diinginkan perangkat luna harus bisa mengelola data sampai 1 juta rekod untuk tiap transaksi ya jadi performa jadi dia bisa apa, merekam ya 1 juta rekod untuk 1 transaksi atau tiap transaksi perangkat luna harus dapat digunakan oleh multi user ya banyak pengguna dengan otoritas atau akses yang diberikan pada user ya untuk admin sendiri untuk kasir atau operator sendiri dan untuk pimpinan juga punya akses sendiri ya passwordnya juga lain-lain waktu tangga penyajian informasi maksimal selama 1 menit ya kemudian mengapa kebutuhan penting sangat memengaruhi sukses atau gagalnya pelaksanaan pengembangan perangkat luna untuk rasio survei di marco di marco 56% kegelam proyek pengembangan perangkat luna dikarenakan ketidaklengkapan pendefinisian kebutuhan dari perangkat luna tersebut ya analisa kebutuhan analisa kebutuhan perangkat luna mempunyai aktivitas awal dari siklus situs pengembangan perangkat luna untuk ragusa analisa kebutuhan dilaksanakan setelah aktivitas sistem informasi engineering dan software project planning maksimal tentang analisa kebutuhan proses mempelajari kebutuhan memakai untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau software menurut IEE 93 proses untuk menetapkan fungsi dan unjuk kerja perangkat luna menyatakan alarm muka perangkat luna dengan elemen-elemen sistem lain dan menentukan kendala yang harus dihadapi perangkat luna tujuan melaksanakan analisis kebutuhan adalah memahami masalah yang secara meneluruh komprehensif yang ada pada perangkat luna yang akan dikembangkan seperti ruang liku produk perangkat luna atau produk space dan ruang apa yang akan menggunakannya mendefinisikan apa yang harus dikerjakan oleh software untuk memenuhi keinginan pelanggan tahapan analisis kebutuhan secara teknis pelaksanaan anak-anak pekerjaan analisis kebutuhan perangkat luna pada dasarnya terdiri dari urutan aktivitas mempelajari dan memahami persoalan siapa pengapai yang menggunakan perangkat luna ya jadi siapa saja yang akan menggunakan perangkat luna ini ya kita harus kita pelajari ya kalau misalkan anda membuat game ya untuk anak usia gini atau paut atau pk ya itu harus anda buat penampilan senarik mungkin semudah mungkin untuk digunakan dimana perangkat luna akan digunakan ya digunakannya dimana apakah di kantor di sekolahan, di optor atau indoor dan sebagainya kemudian perangkat luna akan dibantu oleh perangkat luna nah jadi apa tanggal luna ini cocok untuk siapa ya misalkan kalau auto-cad itu berarti untuk insinyur ya kalau ofis itu berarti untuk bekerja kantoran ya kalau tadi ada 3D Max ya berarti itu untuk animator dan juga desainer ya misalkan seperti itu atau mungkin juga arsitekul juga bisa ya apa saja cakupan dari pekerjaan tersebut dan bagaimana mekanisme pelaksananya apa saja yang menjadi kendala dilihat dari sisi teknologi yang digunakan atau dari sisi hukum dan standar ya mengidentifikasi kebutuhan pemakai fungsi apa yang dikenanya pada perangkat luna perangkat lunanya itu bisa apa saja menurutkan kayak gitu ya data atau informasi apa saja yang akan diproses pelakon sistem apa yang diaretkan antar muka apa yang tersedia software interface, hardware interface, user interface, dan communication interface ya ini biasanya di tugas akhir itu ada batasan masalah ya jadi sistem pemakai atau software yang akan dibuat itu nanti dia menghandle apa saja ya itu fungsi apa saja yang dikenal pada perangkat luna nah nanti contohnya seperti ini ya saya nanti bukakan file-nya ya interface itu berarti desain input output ya misalkan seperti itu lalu menuliskan kebutuhan perangkat luna saya ingin data dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung di jurnal ya jadi apa kita harus bisa menerjemahkan apa keinginan dari pelanggan atau konsumen ya yang ingin dibuat dalam software ini inginnya apa, inginnya apa kita sebagai programmer atau sesama analis harus bisa menerjemahkan ya penginginan mereka apa terus bisa dikujudkan dalam software yang akan dibuat informasi menerjemahkan keuangan bisa saya lihat kapan saja misalkan kayak gitu ya sebagai contoh kumpulan data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung di jurnal setelah dianalisis dikualifikasi dikalsifikasi ya dan dikejemahkan pendefinisan kebutuhan bukan fungsional entry dan rekam data penjualan berarti sebuah transaksi penjualan berarti sesuai dengan inputan berarti yang diimputkan pada keyboard rekam data akumulasi transaksi penjualan berarti tertentu ke jurnal umum berikut akun pasangannya atau kas kebutuhan antarmuka antarmuka perangkat lunak aplikasi di bagian penjualan dengan perangkat lunak aplikasi aplikasi di bagian akun tansi jadi mungkin ini bisa kayak apa support ya support antar software atau mungkin bisa dilankan ya tapi software yang satu dengan yang lain itu biasanya sih satu produsen ya satu pembuat beda bisa software yang satu dengan lain itu beda pabrik atau beda produsen misalkan kalau office ya word sama excel itu kan satu pembuat yaitu microsoft gitu nah itu bisa di kombinasi ya nah itu itu memungkinkan tapi kalau sudah beda misalkan satu open office satu microsoft office nah itu nah jelas beda ya mungkin anda akan dia bisa di kombinasi cuma kurang kurang bagus hasilnya seperti itu ya kebutuhan unjuk kerja prosesional hanya bisa dilakukan sekali setelah data transaksi penjualan adanya otoritas pemakaian perangkat lunak dan abis data sesuai dengan bagian pekerjaan masing-masing kebutuhan harus kita modelkan atau digambarkan dengan teknik analisis dan alat bantu tertentu jadi sebelum kita mulai membuat sistem informasi ya alur yang betul itu kita harus mendesain terlebih dahulu ya dengan teknik analisis dan alat bantu tertentu contoh buton fungsional dapat dimodelkan dengan menggunakan data flow diagram atau DFD kamus data dan spesifikasi proses jika menggunakan analisis terstruktur use case diagram dan skenario sistem jika menggunakan analisis perorientasi objek kebanyakan kita ditubas akhirnya menggunakan yang analisis terstruktur ya yaitu menggunakan data flow diagram atau DFD flowchart kamus data dan sebagainya tapi jika anda ingin menggunakan use case juga tidak masalah karena kita sebelumnya di pertemuan yang lalu juga sudah membahas use case ya cara membuatnya secara sederhana seperti apa nah saya contohkan seperti ini ya untuk teori DFD ya disini ada simbol-simbolnya jajaran genjang seperti ini ini adalah input output ya untuk mengwakili proses input atau output kemudian kalau kotak ini adalah proses ya proses digunakan untuk mengulakan aeronotika dan pembinaan data kemudian untuk panak luar masuk atau main turun ini adalah simbol garis alir atau flowline simbol digunakan untuk menggunakan arus dari proses tiga kan adalah penghubung ya digunakan untuk menggunakan proses arus proses terputus masih dalam satu halaman ya jadi kalau kita gambarnya itu mentok di bawah atau sudah tidak muat lagi kertasnya itu kita kasih penghubung terus kita sambungkan ke sampingnya atau ke sebelahnya tapi kalau berbeda halaman yaitu halaman kedua dan seterusnya maka bisa menggunakan simbol seperti ini ya menghubung di halaman lain artinya lanjut ke bawah halaman berikutnya begitu dan bulan ke tempat seperti ini artinya adalah keputusan atau decision ya digunakan untuk mewakili operasi perbandingan logika ya jika tidak apa jika iya kemana gitu ya proses terdefinisi ya simbolnya seperti ini simbol proses terdefinisi digunakan untuk proses yang judulnya dijelaskan terbisa kemudian ada preparation atau persiapan ya di awal biasanya kemudian untuk di terminal ini untuk awal dan akhir atau start dan finish begitu ya ya itu untuk simbol data bagian 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 alir diagram ya ada juga yang simbolnya seperti ini ya disini ada simbol-simbol bagian alir sistem ya simbol dokumen untuk clean out ya berapa lembar kemudian kartu klon kemudian kalau hanya melihat data atau tampilan di layar monitor simbolnya seperti itu ya ini input data online yang menggunakan keyboard begitu entry data dan ini proses sama seperti yang sebelumnya tadi komputerisasi ini adalah kegiatan manual proses manual ini kegiatan campuran ya bujur sangkar tapi agak vertikal sedikit dibanding dengan ini ya ini kan persegi panjang kalau ini bujur sangkar begitu kemudian ini pengurutan office offline ya maaf dan ini adalah simbol penyimpanan data di artist atau database ya ini kita bermaknet ini penyimpanan online jadi menyimpannya di online dengan di artist ya terus ini adalah simbol arsif yang pernah kebawah itu ya N urut nomor A urut abjad B urut A tanggal ada keterangan seperti itu apakah diaturkan menurut nomor abjad atau tanggal ini arah arah arus dokumen ya keluar masuk naik turun begitu arus data atau informasi titik-titiknya terpotong-potong kemudian hubungan komunikasi lingkaran dalam sebuah halaman ya sama seperti tapi kalau halamannya sama simbolnya lingkaran kalau halamannya beda simbolnya seperti ini ya terus ini drum magnetik ya kemudian ini kita kertas berlubang terus ini anotasi ya itu tadi simbol-simbol untuk DFD ya atau data plot diagram atau plot chart dan sebagainya kalau yang use case silahkan anda buka materi sebelumnya ya karena ini kita membahasnya cara pelaporan PA dari mahasiswa di tempat kita ya lanjut ke ini membuat dokumen spesifikasi kebutuhan tanggal lunak semua kebutuhan yang telah didefinisikan selanjutnya dibuat dokumentasinya yaitu spesifikasinya kebutuhan software SKPL dan software requirement specification atau SRS ya semuanya harus didokuminkasikan ya kebutuhan softwarenya apa kemudian persyaratan softwarenya apa saja ya mengkaji ulang atau review kebutuhan proses untuk mengkaji ulang atau validasi kebutuhan apakah SKPL sudah terponsisten lengkap dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemakai sedangkan menurut Presmen ya buku Presmen BRE 01 analisis kebutuhan software dapat dibagi menjadi 5 area pekerjaan yaitu pengenalan masalah evaluasi dan sintesis tesis pemodelan spesifikasi dan pinjau ulang metode analisis menutup atau teknik untuk melakukan analisis kebutuhan software dapat dikelompokkan berdasarkan pendekatan yang diambil pada saat melakukan aktivitas tersebut ya salah satu motode yang paling populer untuk pendekatan ini adalah analisis atau struktur analisis ya berorientasi aliran data data full oriented atau fungsional oriented berorientasi berorientasi struktur data data struktur oriented berorientasi objek atau objek oriented berorientasi elemen data 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 berorientasi atau fungsional oriented pada metode ini hasil analisis dan berancangan dimodelkan dengan menggunakan beberapa perangkat pemodelan seperti di dan kamus data kamus data ini seperti ini ya kamus data ini di bab 3 ya kalau ini kan bab 2 ya di bab 3 ini adalah DFD ya atau data flow diagram ini adalah diagram contact ini level 0 nya ini level 1 ya per prosesnya kemudian ada ERD normalisasi lalu ada relasi tabel ya ini kamus data ya kamus data atau data dictionary ya nama file kategori data kategorinya ID input datanya apa nama kategorinya berapa digit dan seterusnya ya itu kita sebut dengan kamus data ya mohon maaf ERD ya menggambarkan data yang disimpan ada data store tapi sudah ada ya ERD ya seperti ini ERD nya entity relationship diagram ya jadi per tabel ya itu relasinya digambarkan ya ini saya zoom aja mungkin 150 ya seperti ini ERD nya ya disini ada tabel kategori mempunyai field ID kategori nama kategori tipe ya relasinya apa satu ke M atau one to many memiliki banyak ya satu kategori ya memiliki banyak obat ya obat disini tabelnya field nya ada macam-macam ID jumlah nama jenis expired nya kapan jumlah tipe ID kategori nah obat memiliki banyak hubungan banyak ke banyak ya banyak penjualan nah seperti itu dan disini login ini terpisah ya tidak ke dalam relasi ini ya karena login itu kan database nya hanya untuk login atau masuk aja nah itu itu adalah untuk ERD ya State Transition Diagram atau STD untuk menggambarkan berlaku sistem struktur cat menggambarkan struktur program ya struktur program biasanya seperti ini ya ini adalah desain input output apa atau tadi kita bahas tentang interface ya ini interface untuk login menu utama data obat misalkan ini bahas tentang apotek ya kategori penjualan nah ini untuk laporan-laporan untuk struktur programnya ya seperti ini ya jadi habis kita login masuk ke menu utama di menu nya itu ada menu user menu file data menu laporan menu keluar atau exit ya nah di dalam menu user ada sub menu data user ada file data sub menu nya data obat data kategori dan data penjualan untuk menu laporan sub menu nya adalah laporan menjualan dan mencetak kwitansi nah ini juga pelajar program ya nah ini ada single start ya terus kita login atau proses masuknya terus verifikasi login ya jika tidak balik lagi jika ya ke sini ya gitu masuk ke lagi menu utamanya ada user data user ya menu utamanya ini user file data laporan dan exit menu user apa aja dia bisa menambahkan username baru atau password baru ya ke dalam menu user tadi terus file data dia bisa masukkan data obat bisa data kategori bisa masukkan penjualannya terus untuk laporan ya bisa mencetak laporan penjualan potansi ya terus exit atau keluar terus finish atau end ya disini ada n nya nah ini exit n ini disitu ya itu kemudian objek karantir ya berbeda dengan pendekatan sebelumnya pendekatan orientasi objek memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata pada pendekatan ini informasi yang berhasil yang dipunyai oleh suatu objek dienkapsulasi atau dibungkus dalam satu kesatuan beberapa objek pengen sistem yang berorientasi objek ini diantaranya OOA atau objek oriented analisis dan OOD objek oriented design dan tersebut dari Peter dan Edward Yurton tahun 1990 objek teknik UMD dari James Rumbach tahun 1987 objek oriented software engineering atau OOSE spesifikasi spesifikasi atau software requirement specification SRS sebuah dokumen yang berisi pernyataan lengkap dari apa yang dapat dilakukan oleh software tanpa menjelaskan bagaimana hal tersebut dikerjakan oleh merahat dunia tujuan membuatkan SRS atau software requirement specification memakai potensial pelanggan dari sistem pengembangan sistem atau update tujuan mendaminisikan keinginan yang biasanya dinyatakan dalam untuk menjelaskan umum tujuan itu serana komunikasi antara pelanggan memakai analis dan perancang software dasar untuk perancanakan dan melaksanakan aktivitas pengujian sistem atau untuk melakukan perbaikan dan perubahan perangkat dunia serana dengan SRS mudah diintimifikasi diurahkan dengan jelas simple, sederhana dan concise tidak jelas tidak ambigu bisa divalidasi dan bisa dites test reliable test accessible mampu untuk ditelusuri kembali atau traceability nah hal-hal yang tersebut dari saat pembentukan upper specification ya penjelasan berlebih yang berulang-ulang sehingga menjadi tidak jelas tindakan unconsistensi atau tidak konsisten ya ambiguity dalam kata atau kalimat seperti menyatakan teruturan ya jadi kalimatnya harus jelas tidak ambigu atau memungkinkan kebutuhan secara tidak jelas misalkan menggunakan kata-kata minimal, maksimal, optimal, cepat disermani efficient, flexible dan lainnya menuliskan mimimi yaitu hal-hal yang tidak bisa dilakukan atribut penulisan SRS yang baik dokumen SRS yang baik atau sempurna akan ditulis secara 1. benar atau correct 2. tepat precise 3. ambiguiti ya tidak ambigu 4. lengkap 5. bisa diverifikasi 6. konsisten 6. understandable atau bisa dimengerti 8. modifabil atau bisa dimodifikasi 9. dapat ditelusuri 10. harus dapat dibedakan bagian work dan how 11. dapat mencatat dalam lingkungan seluruh sistem 12. dapat meninggiri semua lingkungan operasional 13. bisa menggambarkan sistem 14. harus toleran terhadap ketidaklengkapan ketidakpastian dan ketidakkonsistenan 15. harus bisa dilokalisasi dengan sebuah cobling yaitu hubungan ketergantungan antara dua model yang tidak terlalu ada 9 macam orang terlibat dalam pembuatan SKPM 1. pemakai user itu sendiri 3. klien 2. klien 3. sistem analis atau analisa sistem 4. software engineer 5. programmer 6. test integration group 7. maintenance group 8. technical support 9. staff dan clinical work keberhasilan menggambarkan bisa dilihat dari 10 aspek atau titik pandang berikut ini bisa anda baca sendiri ketelitian kualitas ketelitian proses membuat yang mantap udah dikembangkan cuma versi tidak banyak ketelitian dari model pengembangan efektivitas dan tingkat persiapan dokumen SRS bagus ya menurut angsi atau IE standar 8.30.1984 adalah analisis terstruktur kemudian analisis terstruktur analisis membuatkan salah satu teknik analisis yang menggunakan pendekatan berorientasi fungsi perangkat pemodelan analisis terstruktur adalah alat konten pemodelan yang digunakan untuk menggunakan hasil pelaksanaan analisis terstruktur ya ada di FD hamis data tadi struktur englis tabel keputusan decision table dan pahun keputusan atau decision tree ya baik itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai analisis kebutuhan perangkat lunak ya kalau di papan ranteannya gimana ya seperti ini nah ini disini ada hardware software ya disini hardwarenya kemudian softwarenya ya softwarenya misalkan OS Windows 7 ya Microsoft Access sebagai tool untuk database ya driver printer ya ini softwarenya pakai apa tidak dijelaskan disini ya harusnya ini ya softwarenya ini apotek ya tapi ini dia buatnya pakai TV atau Fox Pro harusnya ditampilkan disitu ya tidak eh langsung database ya access nah itu dia harusnya menyebutkan ya di titik 2 dan 4 nya apa software yang digunakan nah ternyata adalah alat menu pembergama visual studio C crash atau C++ ya nah database nya menggunakan Microsoft access lalu materi setelah ini nanti adalah software testing ya yang akan saya buatkan videonya sebentar lagi atau menyusul untuk perteman berikutnya itu saja yang bisa Pak Rizky sampaikan atas kesalahan ataupun kekurangan saya mohon maaf semoga bisa dipakami selamat pagi siang sore malam dimanapun dan kapanpun anda berada terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih